Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat pagi jumpa lagi dengan saya teman-teman dan pagi ini karena ini pohonnya di atas kabel teman-teman di atas kabel listrik jadi saya tebang jadi Alhamdulillah ini pohon yang udah saya tebang teman-teman jadi bukan di tebang jadi dipangkas dahan yang di atas yang listrik ini saya dibantu sama alam teman-teman di atas jadi dibantu sama alam di atas eh jadi Alhamdulillah ini pohon udah saya tebang dan nantinya setelah ini selesai teman-teman jadi saya pengen bekan ke pengen ini memperbaiki piang jaring yang kemarin saya video in karena ini patah yang jaringnya karena udah lapuk dimakan usia dan kebetulan kemarin juga cara pembuatannya itu satu kesalahan jadi di bawah teman-teman bambunya itu kadang-kadang kalau di bawah seperti itu jadi bambunya itu kerendam air bambunya itu selalu basah selalu lembab dan bambunya itu tidak bertahan lama teman-teman jadi saat ini saya menggunakan metode yang saya lakukan jadi ini adalah inspirasi saya atau inisiatif saya teman-teman jadi seperti ini saya pembuatannya jadi supaya bambunya tidak selalu apa ya tidak selalu lembab bambunya tidak selalu terendam air di bawah jadi bambunya itu ada di atas ini di atas pipa dan pipanya itu di cor teman-teman ini juga sama ya mudah-mudahan dengan cara metode seperti ini nantinya bambunya akan bisa bertahan lama teman-teman jadi hari ini saya tetap dibantu sama alam jadi Alhamdulillah ini udah turun teman-teman udah rubuh tapi untungnya ini mah kayunya enggak begitu keras ya lam ya kayu nyempuk ya ini ya kalau kayak kayu pinus tuh ngegar gajinya setengah mati lam ya kan nah akhirnya sudah di sudah dibela-belah teman-teman sudah dipotong-potong jadi tinggal dibuang Alhamdulillah jadi cukup lumayan terang hahaha nah teman-teman jadi saat awal jadi saya mencabut dulu itunya bekas kemarin coran kemarin atau semen kemarin teman-teman jadi supaya bersih dulu nantinya baru kita tanam pipanya dan kita cor lagi pipanya setelah itu baru kita masukkan bambunya teman-teman oh ya urut bambunya nyetanya ropos lampas di lantah murai mati nah teman-teman ini masuk tahap berikutnya yaitu penyemenan bagian dasar supaya nantinya tidak lembab teman-teman setelah itu ditancapkan pipanya lalu ditambah lagi dengan semen teman-teman lantai yang krikil nal ya am kata batu lam eh eh tak gitu jadi ini ditambahin batu-batu seperti ini supaya satu untuk mengirit semen kedua untuk memperkuat kedudukan daripada tiangnya teman-teman miring lam tahh gitu kalau saat ini lam ke kanan terus ya kan jelam sip nah teman-teman sekalian jadi walaupun ujungnya ini udah ada ininya tutupnya dari bambunya itu sendiri seperti ini nah walaupun udah seperti ini udah ada tutupnya teman-teman tapi tetap saya berikan plastik lagi diatasnya supaya menambah untuk kekuatan agar supaya airnya tidak masuk dan tidak mengenang di ruas bambunya atau disekat bambunya jadi supaya bambunya lebih tahan lama lagi di bagian atasnya karena di bagian bawahnya udah kemungkinan besarnya itu udah cukup kuat teman-teman karena tidak tidak apa tidak lembab tidak basah jadi mudah-mudahan dengan cara seperti ini di plastik seperti ini atasnya nantinya bagian atasnya juga akan lebih kuat teman-teman nah teman-teman akhirnya berdiri juga tiangnya mudah-mudahan tiangnya bisa awet dan mudah-mudahan bisa bertahan lama dan tidak kropos lagi teman-teman karena memang posisinya sekarang saya udah tinggiin jadi bambunya itu di dalam semencor dan jangan cara seperti ini mudah-mudahan aja nanti bambunya nggak keredam air dan dibawahnya juga nggak terkena air supaya bambunya tidak lapuk atau tidak kropos teman-teman dan mudah-mudahan bisa bertahan lama baik teman-teman terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua sampai jumpa di next video salamnya salam sehat dan sukses selalu dari Bandung wassalam